Jadi kita lanjutkan dialog kita masih dengan Pak Abram. Pak Abram, ini kalau misalnya pelaku UMKM ingin menjadi peserta Teks Amnesty, apa saja yang harus disiapkan? Saya kira pertama ya, sosialisasi itu penting. Baik itu di media cetak, media televisi, dan sekarang sudah semua pelaku-pelaku usaha kita sudah menggunakan gadget smartphone. Nah itu barangkali bisa melalui sosial media, ya. Baik itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Pokoknya semua, apa namanya, semua fasilitas sosial media itu dimanfaatkan betul. Itu saya kira lebih mengenah nanti kepada masyarakat. Di samping itu, kami melalui Kementerian Kooperasi dan UMKM, tentunya bisa mengajak teman-teman di provinsi, dinas provinsi, dinas kabupaten kota. Melakukan pendampingan. Melakukan sosialisasi seperti itu. Di samping itu, kami juga menyiapkan model-model pendampingan. Baik itu pendampingan untuk sertifikat hak atas tanah, maupun sertifikat pendampingan untuk kredit usaha rakyat. Kami punya ribuan itu, Pak. Ribuan pendamping-pendamping itu. Nah, itulah diberikan materi. Dan saya menginginkan kalau memang ada semacam panduan praktis gitu loh. Cukup satu lembar, barangkali. Satu lembar cukup, Pak? Cukup. Yang penting mudah dipahami ya? Mudah dipahami dan itu gampang dilaksanakan. Dan barangkali petugas-petugas pacak itu, ya mungkin lebih mengenal lagi, terjun langsung ke bawah. Dan istilahnya jemput bola tadi ya? Jemput bola. Banyak juga yang menyebut bahwa tax amnesty untuk UMKM ini juga semacam momentum gitu, Pak. Agar sistem perpajakan kita sendiri lebih berpihak kepada UMKM. Apakah selama ini memang sistem perpajakan kita memang tidak terlalu berpihak kepada UMKM? Ya, itu tadi saya sampaikan antara lain ketidakpercayaan kadang-kadang seperti itu. UMKM membayar pajak, apa sih manfaatnya buat saya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini kan harus diinformasikan terus ke masyarakat. Agar mereka mau ya? Agar yakin mereka mau dengan kesadaran dirinya sendiri, mereka mau membuat kewajibannya biar bisa nyampe gitu. Artinya membayar pajak itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, artinya tugas beratnya itu memang pada sosialisasi sekarang, Pak. Betul, ya betul. Ya tentunya kalau memang itu bisa tersampaikan semua dan kewajiban para usaha mikro kecil menengah itu memenuhi kewajibannya, saya kira ini sangat berdampak sekali berhadap pertumbuhan ekonomi. Lagi tadi terhadap PDB 57 persen, bagi perusahaan sangat tinggi. Dan tujuan dari teks amnesty adalah untuk meningkatkan jumlah pemasukan untuk membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangun, secara otomatis UKM di situ tumbuh. Oke. Nah. Jadi saling menguntungkan sebetulnya? Saling menguntungkan sebetulnya. Oke, terima kasih atas wakunya Pak Abraham terhadap kami. Ya, terima kasih Pak Rudy ya. Terima kasih.